Halo guys, sebelum lagi bareng Bang Bo, jadi di konten video ini gue akan bahas masalah update dari game Blast Royale karena buat kalian yang gak tau, Blast Royale besok itu mau listing token NOBENYA ya, besok tanggal 13 November listing di dua exchange sekaligus, GTO sama Max Global, mungkin gak menutup kemungkinan nanti bakal nambah lagi exchange-nya tapi yang pasti dua exchange itu yang besok tempat mereka buat listing, jadi sebelum listing besok, hamil satunya hari ini tanggal 12 kalian wajib tau gimana tutorial cara withdrawnya, cara claim yang namanya noob tokennya di in-game dan withdraw ke exchange buat dicuanin jadi langsung aja masuk ke tutorialnya nah sebelum gue mulai tutorialnya, gue mau kasih tau kalian dulu bahwa untuk claimnya itu baru dibuka juga besok tanggal 13 barengan sama jadwal listingnya tapi alangkah baiknya, kalian itu prepare terlebih dahulu karena semakin cepat kalian withdraw, harusnya semakin bagus harga yang kalian dapet saat jual tokennya makanya di hamil satu, kalian itu wajib tau gimana cara konekin terlebih dahulu, prepare terlebih dahulu konekin ke akun website biar nanti claimnya itu cepet gitu ya makanya kalian wajib lihat ini terlebih dahulu ya, sebelum besok dibuka pertama, kalian masuk ke bagian in-game akun terlebih kalian dulu ya jadi kalian masuk ke akun in-game kalian make sure atau pastikan kalian udah konekin akun in-game kalian ke akun email ya jadi butuh di konekin ke email terlebih dahulu karena banyak orang yang main terus habis itu belum konekin sama sekali apapun jadi nanti kalau lu hapus gamenya ya progress atau token lu juga bakal ikutan ke hapus makanya kalian wajib konekin email kalian terlebih dahulu jadi untuk konekin email kalian masuk ke bagian setting di pojok kanan atas ya jadi kalian klik aja, nanti di bagian account ada tombol connect kalian klik aja tombol connect nah mereka bakal minta email dan setting password kalian jadi kalian konekin terlebih dahulu pakai email yang mana terserah kalian, setting password setelah nanti kalian konekin, otomatis akun in-game kalian udah punya email jadi nanti kalau pun terhapus kalian bisa login pakai email ini dan ini juga nanti dipakai untuk login di website buat ngeklaim token nobenya nah setelah kalian konekin akun email kalian ke akun in-game kalian kalian masuk ke hubblashroyal.com di browser kalian linknya ada di devisi juga, kalian klik aja setelah itu kalian masuk ke websitenya dan connect wallet nah ini pakai metama saja, kalian konekin wallet kalian jadi di website itu butuh connect wallet terlebih dahulu nanti sebelah kanan disini kalian masuk ke bagian inventory ya setelah ini ya kalian bisa lihat ini adalah akun di website hubblashroyal kalian nah disini kalian bisa lihat ada beberapa tombol ya sebelum kalian explore, kalian connect account dulu kalian klik connect account dulu kenapa harus kayak gini? ya ini ngekonekin akun website hubblashroyal kalian dengan akun in-game kalian biar nanti noob token yang kalian punya di akun in-game ya kesinkron ke akun website otomatis kalau udah kesinkron kalian bisa ngeklaim ya yang namanya noob token kalian yang ada di in-game untuk diklaim ke yang namanya metamask wallet kalian jadi gitu ya untuk sistemnya jadi habis kalian login pakai wallet address tadi di metamask kalian konekin akun kalian di website dengan akun di in-game pakai apa? pakai email address yang kalian konekin barusan ya di video atau di tutorial sebelumnya jadi tadi pakai email apa? pakai password apa? kalian login aja nah nanti setelah login sukses ya otomatis akun in-game kalian itu udah kesinkron sama akun website di Blash Royale Hub ini jadi otomatis nanti pada saat ngeklaim ya itu udah kesinkron tokennya jadi tinggal klaim aja dan ini kalian bisa lihat ya ini banyak hal ya yang ada disini inventory, KYC, migrate corpus dan lain-lain tapi kalian gak usah khawatir bakal disuruh KYC harusnya enggak guys KYC itu buat teman-teman yang memang dapet airdrop ya yang punya NFT terus yang staking dan yang ikut apa namanya close sale mereka private sale mereka itu wajib KYC kayaknya kita gak wajib ya harusnya gak wajib KYC jadi jangan khawatir kalian disuruh KYC nah setelah kalian konek kayak gini ya disini kalian bisa lihat ada token kalian ya terus ada token noob kalian juga loh bang kok token noob gue 0-0 kayak gini ya padahal di in-game ada token noob 100 gitu katanya tadi udah sinkron ya berbeda guys ya sebelumnya memang belum sinkron karena yang muncul disini itu adalah saldo yang ada di metamask kalian kan kita belum nge-claim ya otomatis ya noob token kita ya masih 0 karena kita belum nge-claim guys jadi gak usah khawatir gak usah yang namanya takut wah gue gak sinkroni enggak karena memang belum di-claim ini wallet metamask kita ini saldo wallet metamask kita harus di-claim terlebih dahulu nah nanti pada saat claim itu bakal muncul kayak gini ya ada dua tombol baru ya ada claim ada withdraw nah pada saat jadwal claim nanti bakal ada dua tombol baru yang muncul ada tombol claim sama tombol withdraw nah tombol claim ini nanti dipakai untuk nge-claim token kalian jadi nanti ketika masuk ke tombol claim nanti bakal berapa banyak noob token yang kalian dapet nah itu kalian bisa claim dan nanti setelah udah di-claim itu masuk ke akun hub kalian tinggal nanti kalian pilih tombol withdraw kalian withdraw sinub token tersebut nanti bakal masuk ke metamask kayak gitu ya rentetan cara untuk withdrawnya tapi dua tombol ini belum muncul saat ini tanggal 12 ini tunggu besok tanggal 13 ya pada saat listing dia akan muncul babarengan jadi kalian bisa withdraw kalian bisa claim dan withdraw baru besok tapi ini prepare dulu ya prepare dulu biar gak buru-buru kalau nanti kalian udah bisa withdraw kalian tinggal nanti deposit ke exchange GTO atau Max Global terserah kalian kalian milih GTO sama Max Global otomatis kalau kalian belum punya akunnya kalian bikin dulu akunnya GTO sama Max Global karena kalian harus KYC di GTO sama Max Global tapi kalau nanti kalian gak mau KYC ya kalian jual aja ke pengepul kayak ke pengepul kita Rilcano yang resmi gitu kan biar aman tapi kalau kalian mau bikin silahkan bikin ke DGTO saran gue sih DGTO ya guys ya dan ini kalian bisa lihat untuk jadwal listingnya untuk noob ke USDT itu 1 hari 8 jam 1 hari 9 jaman jadi ini bakal listing jam 7 malam besok jadi besok jam 7 malam si noob token ini bakal listing di GTO gue gak tau di Max Global ya harusnya sama atau harusnya 1 jam setelah ini kita lihat aja pengumuman announcement resminya dari si Blast Royale tapi yang pasti kita bisa lihat GTO ini jam 7 malam jadi prepare jam 7 malam besok kalian connectin wallet terlebih dahulu ya sama akun ingame kalian biar besok tinggal claim aja jadi jangan mepet-mepet kalian untuk connectin biasanya itu banyak isu guys ya banyak error kalau mendekati hari-hari claim nanti website-nya down lah atau apalah karena banyak banget yang bakal claim makanya amin 1 ini harus prepare terlebih dahulu gitu ya dan semoga aja nanti harga noob token ini gak mengecewakan ya paling gak 0,1 lah ya karena nanti kalau kalian udah dapet 1000 noob token kalau harganya 0,1 ya kalian dapet 100 dolar lumayan buat modal next project ke depan lagi ya biar gak ngandelin free-free player aja free game terus ya guys ya jadi biar ada kemajuan gitu jadi jangan buat OYO oke jadi mungkin untuk update Blast Royale itu aja ya guys ya kita tunggu besok ini jam 7 malam mungkin kalau gue bisa live stream besok gue akan live stream ya biar kita bisa withdraw bareng-bareng jadi tunggu kabar gue update dari KBG ya untuk noob token dari Blast Royale dan juga game-game yang lainnya jadi mungkin itu aja gue pamit undur diri dulu dan see you guys bye-bye selamat menikmati